Video ini gue buat khusus untuk wanita-wanita muslimah yang berkurdung memiliki teretabis besar Yang beragama Islam dengerin baik-baik Goko pengen nanya sesuatu bentar, Goko contohin dulu Gue mau nanya sama kalian gitu loh ya kan Wanita-wanita muslimah ya Kalian kan sebelum pake kurdung, sebelum pake kurdung ya kan Kan niat kalian untuk menutup aurat ya kan Biar kembali ke jalan yang benar gitu loh Sebelum kalian berhijab nih berkurdung Kalian pernah gak sih kayak buka Al-Quran baca gitu loh Gimana sih cara pake kurdung itu, kurdung itu fungsinya buat apa sih gitu loh Sampai kalian tiba-tiba pengen pake kurdung tapi auratnya masih kemana-mana Teletabisnya masih ditebarin, kurdungnya dinaik-naikin Kalau gak kurdungnya ditutup sebelah begini Nah yang gue bingung ini kenapa seperti itu Padahal di Al-Quran ada loh perintah untuk berhijab itu seperti apa Surat Al-Azab ayat 59 sama surat Al-Azab ayat 39 Kalian tinggal baca disitu ada perintah sama ditegaskan Kalau pake kurdung itu harus menutupi sampai di bawah dada Tuh kiam Masa koko yang non-muslim tau harus kasih tau kalian di bagian mana tuh Ada tulis itu, ada ayat-ayatnya, ada perintah-perintahnya Malu, jangan begitu ya Berhijablah sesuai syariah Ad-Islam Oke, semoga pemalaman